Intro Intro Ini dia perbatasannya Provinsi Jawa Tengah Oke kita masuk ke Provinsi Jawa Barat Ini masih Losari Di Jawa Tengah Losari Di Jawa Barat juga ini Losari Tapi Beda Provinsi Kita belok ke kiri Ke arah Siledung Jawa Tengah Losari selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Istilahnya pembahasan yang bakal dibicarakan, yang bakal saya otongin tiga sejarah. Karena itu saya nggak kasih plan. Tapi untuk ke depan, ya pasti saya bakal planning semua dari mulai script topik yang bakal dibahas, terus juga rute sama nanti kalau di editing pencahayaan kali ya. Terus spot-spot mana yang bakal saya potong, saya buang. Ini merupakan pintu keluar Sony. Pintu berbangun. Tadi pintu keluar. Kalau di depan nanti itu pintu masuk. Setelah tolong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masuk. Jadi kita udah sampai Ciledug. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jalan. Jalan. Lintas Ciledug ketangkungan. Kaling kendaraan. Kendaraan. Yang kumput. di bawah 5500. Di bawah 5500. Nah. Kedepan itu Ciledug tapi kita mau ambil kiri. lagi. Kita balik lagi. Dan ini adalah jalur lintas Ciledug ketangkungan. Pus. Nanti mentok. Kita balik sampai kekantungan. Ini masih jauh barat. Dalam lintas ini. Kalau di sini ya. Di Ciledugnya ini. Lumayan lebar. Berapa meter nih? 4 meter apa 5 meter. Dan cukup baik. Masuk. 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 di depan itu udah perbatasan lagi ya Nah ini jembatan perbatasan Ketulisan Selamat Jalan Jawa Parat kita masuk ke Jawa Tengah dan ini Kali Senggarung sungai Senggarung tadi yang di Pantura yang tadi kita lewati ini Oke kita udah masuk ke Jawa Tengah jalannya kayak gini tapi lumayan baiklah cuman enggak kayak tadi yang barusan kita lewati di jilidup kalau disini lebih sempit kan berapa meter bisa cuma satu kendaraan kalau mau nyalip ya harus ngambil lajur yang sebelah ya 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Yes Yes Terima kasih telah menonton 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 nanti kalau routingnya kita sudah jauh sudah di luar kotak mungkin bakalan seru lagi kita bakal berhenti di mana di spot yang kemandangannya bagus aman ya pokoknya nanti kita bikin video yang bisa dijadikan referensi buat temen-temen yang suka touring atau ya akan berpergian selamat menikmati 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 udah masuk ke kesempatan ketanggungan mobil di depan ngeri banget gak dikasih segitiga bawahnya besi selamat menikmati di depan kita ada lobo siri ke arah kejagan mungkin Solo sudah pada tahu semua ya kalau kejagan itu bakalnya gak cuman 1 juta 2 juta buluan juta itu mah di ATMnya udah banyak kalau sekolah saya ini paling 10.000-20.000 itu juga buat jaga-jaga ban kempes sama beli bensin nah jalur yang kita lewati ini ya sahabat ini jalur utama sekalipun kecil kayak gini jalur utama menuju ke arah selatan kayak Purwakorto ke Bumiayu Silacap dan kendaraan-kendaraan besar biasanya lewat sini kayak berhortainer terus bis ada lewat sini dan dari sini dan dari sini sampai ke Purwakorto sana itu memang jalurnya lebarnya segini dan kayaknya gak bisa diperlebar lagi soalnya memang tanah yang dilunakan tapi nanti kita juga bakal kesana ya teman-teman kita bakal bakal ngeksplore jalur ke arah Bumiayu tapi nanti kita bikin plan biar video yang saya ambil hasilnya sangat bagus dan mengemaskan di kontennya itu gak bikin bete ayo bro ah berahnya adah 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 fitur stabilizer prosesnya lumayan lama belum lagi exporting kalau di atas 30 menit itu sudah berapa giga itu tapi untuk memori kayaknya masih cukup sih misalnya saya lihat ada 100 giga lebih cukup buat video sekali tapi nanti misalkan space memory sama buat export file yang sudah di edit terus RAM R memorinya kurang mungkin nanti prosesnya ada yang saya habis dulu terus saya proses separoh dengan file yang di habis tadi baru di restore terus kita edit kalau youtuber youtuber yang udah lama udah profesional itu bagian editorialnya juga udah ada di udah ada tim sendiri yang videografernya juga udah ada dia akan enak dia cuma cari tema cari bahan buat dialog ini kolong tol di ketanggungan ini kolong tol di ketanggungan dan pintu masuk dan pintu masuk sama pintu keluar tol ada di depan ini cuma ada satu pintu kalau di ciledug tadi kan dua yang keluar sebelah utara kalau yang pintu masuk sebelah selatan mampu merah nah tapi bawah saja ada mikot mikot yang depan padahal ada poskodisi jangan ditiru ya sobat itu karena pertidangan untuk keluar tol jadi nggak sepadat kalau dalam umum ini kita masuk wilayah kejagan dan ini juga jalur utama keluar tol yang mau ke pantur apa sih lewat sini mobil besar bus kendaraan kecil juga lewatnya jalur sini dan sama seperti di dalur tadi di ketanggungan ini merupakan jalan utama di pejagan ini yang arah ke pantur dan biasanya kalau kendaraan-kendaraan besar yang lewatnya sini itu tujuannya sudah pasti Semarang Surabaya terus tol yang atau supir-supir siap itu tol yang sudah masuk Jawa Tengah otosnya lumayan mahal jadi kendaraan besar lebih memilih lewat jalur bawah daripada arus 12 ke kecuali memang ada yang nanggung untuk biaya tolnya bisa jadi bawah terus tetap sih sekalipun kalau ada yang nanggung misalkan yang dari perusahaan supir kan pasti lumayan biaya tol itu sudah kelihatan dari Jakarta atau kejagan sini sudah kelihatan kalau untuk golongan kalau mobil besar itu golongan berapa sih Tuhan sudah tahu hongkosnya lumayan bisa buat operasional supir makanan dia akan nanti rokok makanya jalur bawah itu lebih rame kalau dicita sampai sana memang tidak ada pilihan lagi harus lewat lewat bawah bisa beberapa jam lewat kalau men men selamat menikmati terima kasih 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 pertigaan yang kejadian tadi yang biasanya belok ke kanan bisa langsung sekarang gak bisa karena ditutup di beton malah jadi emang ditutup permanen soalnya sebelumnya ya sebelum ditutup itu banyak kendaraan roda dua sepeda motor bahkan mobil pun pada melawan arah lewat situ jadi sangat membahayakan akhirnya dari pihak kepolisian seperti ini main lawan arus ini tadinya juga disini kan dibuka ini dibuka tapi karena banyak kecelakaan jadi akhirnya ditutup juga itu pakai beton ini ada penyentukan jalan penyentukan jalan padahal ini baru selesai di beton kita yang belum sempat terakhir ini ini Perjalanan ini lumayan tebel lho Sudah di asfal lama Perjalanan ini lumayan tebel sekali Jadi kita sekarang sudah di Samantan Tanjung Sebentar lagi kita sampai di titik finish Dan kita selesai sampai Situ dulu Nanti berlanjut besok Kita planning routing Besok kita plan Routenya kemana aja Terus kita Apa saya juga mau Mau bikin plan Yang Untuk mengisi suara Kemungkinan saya plan dulu Saya bikin script Terus saya coba hafalin Nanti Jadi biar pada saat Bersapa Tapi ada sisi Edukasinya Dan Hiburannya Kita sambil lihat video Saya lewat Dan ini Sudah masuk ke Kampung saya teman-teman Ini kita Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada halangan Tidak ada halangan Sampai jam berapain Sampai jam berapain Dan langsung Tidak ada lapang 외u